Jelang Lebaran Idul Fitri, sejumlah warga masih terlihat mencoba melewati posko penyekatan. Petugas gabungan yang menjaga posko langsung meminta warga untuk memutar balik kendaraannya. Sejumlah petugas posko penyekatan di sekitar perbatasan Kabupaten Deliserdang dengan Serdang Bedagai memeriksa sejumlah kendaraan yang akan meninggalkan Kabupaten Deliserdang. Petugas meminta agar warga memperlihatkan surat keterangan bebas COVID dan surat tugas jika berniat meninggalkan Kabupaten Deliserdang. Bagi warga yang tidak mampu memperlihatkan surat keterangan bebas COVID dan surat tugas, petugas langsung meminta warga untuk memutar balik kendaraannya. Selain kendaraan pribadi, sejumlah mobil angkutan kota yang tetap nekat membawa penumpang diminta untuk memutar balik. Petugas juga memeriksa sejumlah truk untuk memastikan tidak membawa penumpang mudik ke Kampung Halam. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Terima kasih.